Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita belajar tentang hukum Newton tentang gerak Ini bab fisika kelas 10 semester 2 Nah di bab ini kita akan membahas hukum Newton Yang berkaitan dengan gerak Hukum Newton itu ada yang berkaitan dengan gerak Lalu ada yang berkaitan dengan gaya gravitasi Nah di bab ini kita akan membahas Ada 3 nanti hukum Newton yang akan kita bahas Yang pertama, oh ya sebelumnya Jangan lupa di like sama subscribe Karena ini video nanti akan banyak Jadi ada beberapa video nanti yang akan membahas hukum Newton ini Yang pertama, hukum Newton Ada namanya hukum Newton 1 Kita sebut aja hukum 1 Newton Hukum 1 Newton Menurut Newton Pada bunyi hukum satunya Jika sigma F nilainya sama dengan 0 Kalau total gaya atau resultan gaya yang bekerja pada suatu benda nilainya sama dengan 0 Maka akan ada 2 kemungkinan yang terjadi pada benda Oke Kemungkinan pertama Bendanya akan tetap diam Atau bendanya akan tetap bergerak Tetap bergerak Dengan nilai V yang konstan Nilai kecepatan yang tetap Oke Inti ini sebenarnya Kalau benda itu Jika sigma F nya sama dengan 0 Total gaya yang dialaminya sama dengan 0 Maka dia akan tetap pada kondisi semula Pada kondisi awalnya Kalau awalnya bendanya diam Maka dia akan tetap diam Nggak akan bergerak sama sekali Kalau bendanya lagi bergerak Maka dia akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tidak berubah Oke Ini inti dari hukum 1 Newton Yang kedua Ada hukum 2 Newton Hukum 2 Newton Nah kalau pada hukum 2 Newton Kita ngebahas kalau sigma F nya nggak sama dengan 0 Ada nilai dari sigma F Nah kalau sigma F ada nilainya Maka Bendanya akan mengalami percepatan Benda mengalami percepatan Mengalami percepatan Dan percepatannya itu Nanti ditunggu pakai persamaan Sigma F nilainya sama dengan M kali A Oke Nilai sigma F sama dengan M kali A Apa itu M? M sama dengan masa Satuannya Kilogram Dan A adalah percepatan Oke Percepatan satuannya adalah meter per sekon kwadrat Nah karena ada percepatan di sini Ingat sebelumnya di semester 1 kita belajar gerak lurus berubah beraturan Kalau benda mengalami percepatan Ataupun perlambatan Maka jenis geraknya kita sebut sebagai GLBB Ini hukum 2 Newton Untuk hukum ke 3 Newton Untuk hukum 3 Newton Ini ngomongin Gaya aksi sama gaya reaksi Oke Setiap suatu benda diberi gaya Maka akan ada reaksi terhadap gaya yang sudah diberikan Kita menyebutnya sebagai gaya reaksi F aksi Sama dengan Min F reaksi Ada gaya-gaya yang disebut sebagai pasangan gaya aksi reaksi Oke Nah Persamaan ini Maksudnya Gaya aksi itu besarnya sama dengan gaya reaksinya Tetapi dengan arah yang berbeda Karena gaya itu vektor Kalau arahnya sebaliknya Maka diberi tanda Min Oke Nah Cuma yang paling sering akan kita temui Itu nanti adalah Sigma F sama dengan 0 Sigma Sigma F sama dengan M kali A Kalau bendanya diam Maka sigma F nya sama dengan 0 Atau kalau dia bergerak dengan kecepatan konstan Sigma F nya 0 Kalau dia mengalami percepatan Maka sigma F nya nilainya sama dengan M kali A Oke Nah sebelum kita bahas ke sini Kita harus bisa dulu melakukan pengurian gaya Oke Jadi yang pertama Kita harus bisa melakukan pengurian gaya Jadi kita bahas dulu mengenai pengurian gaya Pengurian gaya Kalau kita diberikan sebuah benda Lalu bendanya diberi gaya Maka ada gaya-gaya yang harus kita uraikan Sebelum kita masuk ke hukum Newton yang tadi Oke Gaya pertama yang harus kita uraikan Itu adalah gaya Yang arahnya Atau yang Ya yang arahnya Tidak pada sumbu X atau sumbu Y Pada sumbu X atau Y Nah apa maksudnya Misalnya gini Kita punya sebuah balok Ini ada balok Lalu baloknya berada pada bidang datar Baloknya berada pada bidang datar Kemudian balok ini kita beri gaya Misalkan gayanya ke arah sana Ini F Oke Karena dia berada pada bidang datar Maka sumbu X pada bidang datar itu ya Garis mendatar Garis mendatar ini yang kita sebut sebagai Sumbu X Sementara sumbu Y adalah Garis vertikal Nah si gaya ini Dia tidak berada pada sumbu X Juga tidak berada pada sumbu Y Ada diantara keduanya Maka si F ini harus kita uraikan Oke Di semester 1 Itu kita belajar tentang menguraikan vektor Vektor bisa kita uraikan menjadi Vektor pada sumbu X nya Jadi kalau kita tarik pada Ke arah sumbu X Maka ini kita sebut nanti sebagai Fx Oke Kalau F ini kita Tarik ke arah sumbu Y Maka yang ke atas ini nanti Kita sebut sebagai Fy Oke Terus berapa nilainya Kalau sudut antara F dengan sumbu X Kita ketahui Besarnya teta Maka besarnya Fx Nanti dihitung pakai persamaan F dikali sama kos Teta Oke Di matematika juga udah belajar trigonometri kan Nilai sin sama nilai kos Sudut istimewa Nah biasanya sudut-sudut yang dipakai adalah sudut istimewa Fx F kali kos teta Fy sama dengan F dikali Sin teta Nah ini persamaannya Kalau kita menguraikan F Yang arahnya tidak pada sumbu X Juga tidak pada sumbu Y Itu yang pertama Yang kedua Yang harus kita uraikan Itu adalah gaya berat Setiap benda punya masa Nah setiap dia punya masa Maka dia pasti punya gaya berat Oke Selama dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi Gaya berat dilambangkan nanti dengan W Kita bahas dulu arah dari gaya berat Gaya berat Arahnya Selalu ke bawah Selalu ke bawah Karena kita berada di bumi Berarti ke bawahnya itu Arahnya ke pusat bumi Oke Selalu lurus ke bawah Terus Besar gaya berat Nanti dihitung pakai rumus Untuk besarnya W dihitung pakai rumus M kali G Oke Apa itu M? Masa G adalah Percepatan gravitasi M sama dengan masa Satuan standar masa adalah kilogram Terus G adalah Percepatan gravitasi Satuannya Meter per sekund kuadrat Nah percepatan gravitasinya Bisa ada dua nilainya Kalau nggak diketahui Biasanya kita pakai 10 Nah kadang-kadang disoal Diketahui nilainya 9,8 Tinggal sesuaikan saja Terus yang ketiga Ada nanti namanya Gaya normal Gaya normal Kalau gaya berat Itu gaya yang selalu dialami benda Ketika benda punya masa Oke Kalau gaya normal Ini adalah gaya Yang terjadi Ketika benda Gaya Yang Diberikan oleh bidang Diberikan Oleh Bidang Kepada benda Bidang Pada Benda Oke Jadi setiap benda Yang menempel pada bidang Maka ada gaya Yang diberikan oleh bidang Pada benda Yang menahan Agar bidangnya Nggak jebel Oke Kalian ketika duduk di meja Maka ada gaya normal Yang diberikan oleh meja Ketubuh kita Kalau saya ada gaya normal Yang nggak ada Maka meja Mejanya jadi jebel Oke Terus Kemana arahnya Untuk arahnya Arah gaya normal Selalu Tegak lurus bidang Tegak lurus bidang Nah apa maksud Selalu tegak lurus bidang Ini kita geser dulu ke bawah Kalau kita punya Balok Atau benda Dia berada di bidang datar Ini bendanya Berada di bidang datar Kalau kita gambarkan W Arahnya Ke bawah Oke Nah gaya normal Tambangnya N Itu tegak lurus bidang Kalau bidangnya datar Maka tegak lurus bidangnya Ke arah atas Ini N Oke Kalau bidangnya miring Ini bidangnya Yang pakai asiran itu Berarti lantai Kalau bidangnya miring Ini bidangnya miring Terus Terus Baloknya berada Di bidang miring ini Ini baloknya Maka Kalau kita gambarkan G berat Arahnya Ke bawah W G normal Arahnya Ke atas N Ke atasnya Atasnya tegak lurus bidang Oke jadi miring Tidak lurus ke atas Miring tegak lurus bidang Nah kalau seandainya Bidangnya vertikal Baloknya nempel Di bidang vertikal Ini ada balok Nempel di bidang vertikal Maka gaya berat Ya masih ke bawah Karena gaya berat itu Arahnya selalu ke bawah Sementara gaya normal Tegak lurus bidangnya Berarti ke arah kanan ini G normalnya Tegak lurus dari bidang Oke Ini mengenai arah gaya normal Terus mengenai Besar gaya normal Kalau W ada rumusnya W itu sama dengan M kali G Kalau N gak ada rumusnya G normal ini Tergantung dari Siapa temannya Dan siapa lawannya Tergantung Teman Dan lawannya Teman itu Ya maksudnya Gaya yang arahnya sama dengan N Lawan Berarti gaya yang arahnya berbeda dengan N Nah N Nanti besarnya dihitung Pakai persamaan Sigma F Y sama dengan 0 Arah gaya normal Biasanya digunakan Untuk sumbu Y Oke Jadi gaya normal Biasanya diletakkan pada sumbu Y Nah besarnya gaya normal Dihitung pakai persamaan Sigma F Y sama dengan 0 Kalau gaya normalnya ke atas Berarti sigma F Y itu F yang ke atas Kurangi F yang ke bawah Sama dengan 0 Kode yang miring seperti ini Berarti sigma F Y nya dihitung dengan F yang arahnya sama dengan gaya normal Dikurangi dengan F yang arahnya berlawanan Berlawanan dengan gaya normal Oke Dan nilainya sama dengan 0 Kalau dia vertikal kayak gini Gaya normal F kanan Berarti F ke arah kanan Kurangi dengan F arah kiri Nilainya sama dengan 0 Ini cara mencari gaya normal Oke Ada gaya lagi yang namanya Gaya tegangan tali Sama gaya gesek Tapi itu kita bahas pada video kedua Oke Sekarang kita bahas yang Tiga ini aja Gaya yang tadi Nggak berada di sumbu X Atau Y Gaya berat Sama gaya normal Nah sekarang kita lihat contoh soalnya Kita lihat contohnya Contoh pertama Ada sebuah balok Berada pada bidang datar yang licin Ini bidang datar Bidangnya licin Terus Masa baloknya diketahui Misalkan 5 kg Terus kemudian Baloknya diberi gaya F Yang miring Yang F-nya besarnya Misalkan 50 N Dengan sudut Sudut terhadap sumbu X-nya 37 derajat Nah ditanya Tentukan Tentukan Yang A Misalkan besar Gaya normal Gaya normal Terus Yang B Ditanya Percepatan yang dialami balok Percepatan yang dialami balok Nah yang pertama yang kita lakukan Kita uraikan gaya Sesuai dengan aturan yang tadi Urutan menguraikan gayanya Sesuai sama urutan nomor tadi Jadi kita gambar dulu Kita gambar ulang Ada balok Masa 5 kg Nah kalau kita uraikan gaya Maka yang pertama kita uraikan Gaya yang mana Gaya F ini Urutannya kan tadi yang pertama F Yang tidak berada di sumbu X Atau sumbu Y F ini Kalau diureikan Ini F-nya karena dia miring 50 Diureikan Ke arah sumbu X-nya Nanti kita sebut sebagai Fx Yang ke arah sumbu Y Kita sebut sebagai Fy Oke Kita hitung dulu Fx Tadi rumusnya apa? F dikali dengan Cos theta Thetanya sudutnya 37 Berarti cos 37 F nilainya berapa? 50 Nah cos 37 ada yang ingat? Sudut 37 itu Dimasukkan ke dalam sudut istimewa Pada fisika Kalau dibulatkan nilainya Sin 37 itu sama dengan 0,6 Kalau cos 37 sama dengan 0,8 Oke Lawannya nanti 53 Kalau 53 kebalikan Sin 53 yang 0,8 Cos 53 yang 0,6 Jadi cos 37 0,8 Dikali 50 dapatnya 40 N Jadi Fx ini nilainya Sama dengan 40 Nah Fy Tadi rumusnya Sama dengan F dikali sin Sinnya sudutnya 37 50 Sin 37 0,6 Maka dapatnya 30 N Oke Jadi Fy ini bernilai 30 N Kalau Fnya udah kita urekan Berikutnya yang kita urekan adalah W Yang kedua adalah W Gaya berat W rumusnya sama dengan M kali G Masa Berapa masanya 5 kg Dikali G 10 Berarti dapatnya 50 N Oke W 50 N Nah sekarang gimana dengan N N karena dia di bidang datar N nya arahnya lurus ke atas N Untuk mencari N Gak ada rumus bakunya Kita menggunakan Sigma Fy Sama dengan 0 Oke Apa maksud Sigma Fy Karena sumbu Y nya itu nanti Vertikal Atas bawah Maka Sigma Fy itu maksudnya F yang ke arah atas Kita kurangi Sama F yang ke arah bawah Dan nilainya Sama dengan 0 Atau boleh aja Langsung F yang ke arah atas Sama nilainya Dengan F yang ke arah Bawah Oke Kalau ini pindah kanan Jadinya sama dengan F bawah F yang ke arah atas Coba lihat Arah gaya-gaya Yang ada di sini Yang ke arah atas Ada dua gayanya N sama Fy Oke Berarti F atasnya N Ditambah sama Fy Yang ke arah bawah Cuma satu W Oke Gimana dengan nilai F F ini gak kita gunakan lagi Karena dia udah kita uraikan Jadi Fx sama Fy N Mau kita cari nilainya Ditambah sama Fy Nilai Fy berapa 30 Sama dengan W W dapatnya 50 N tambah 30 50 Berarti Nnya dapatnya 20 50 kurang 30 20 N Jadi ini yang pertama Yang A Kita mencari N Pakai sigma Fy Sama dengan 0 Oke Sekarang yang B Nyari percepatan Untuk nyari percepatan Tentukan dulu Si balok ini Kira-kira gerak kemana Oke Ini Ditariknya miring ke kanan Berarti baloknya Geraknya ke Kanan Ada dua kemungkinan geraknya Bisa ke kanan Atau bisa ke atas Kenapa kita simpulkan ke kanan Karena ke atasnya Sigma Fy nya 0 Oke Yang ke atas Totalnya 50 Fy 30 N 20 W juga 50 Jadi gak mungkin Dia ke atas Karena gaya ke atas Sama dengan gaya ke bawah Nah sementara Gaya kanan kiri Yang ada cuma kanan saja Ke kirinya gak ada Maka dia gerak ke kanan Kalau dia gerak ke kanan Karena dia bergerak Maka sigma F Persamaannya M kali A Lihat hukum Newton Tadi yang kedua Kalau benda Sigma F nya gak sama dengan 0 Maka sigma F nya nilainya Sama dengan M kali A Nah untuk benda yang bergerak ke kanan Sigma F ini bisa kita urekan Menjadi F kanan Kurang F kiri Oke Kalau dia geraknya ke kiri Ini bisa kita ubah Menjadi F kiri kurang F kanan M kali A Yang ke kanan Cuma Fx Yang ke kiri ada gak? Gak ada arah gaya yang ke kiri Berarti kosong Sama dengan M kali A Berapa nilai Fx? 40 M nya 5 Dikali A Berarti kita dapat nilai A Sama dengan 40 bagi 5 8 meter per sekon kuadrat Paham? Ini pada bidang latar Oke Sekarang kita lihat pada bidang miring Soal berikutnya Kita lihat contoh soal Kalau dia berada pada bidang miring Yang kedua Contoh yang kedua Kalau dia berada pada bidang miring Ini bidang miringnya Bidang miringnya juga licin Ada balok pada bidang miring Anggap misalkan baloknya Masanya adalah 4 kg Terus bidang miringnya Sudutnya 53 derajat Oke Ini licin Yang ditanya Tentukan Sama Pertanyaannya kita ambil yang tadi Yang A Gaya normal Gaya normal Yang B Percepatan Oke Nah yang kita lakukan Sama halnya dengan bidang latar tadi Kita uraikan gaya-gaya yang terjadi pada balok ini terlebih dahulu Baloknya berada pada bidang miring Oke Nah kalau kita uraikan gaya Ini gaya F nya kan gak ada Gak ada gaya luar yang terjadi pada balok Berarti Ya kita gak perlu uraikan F F, F, Y Karena emang gak ada Yang perlu kita uraikan adalah W W sama dengan M kali G Masanya berapa? 4 Nilai G 10 Berarti ini 40 N Nah perbedaan pada Bidang miring dengan bidang latar Itu terletak pada W nya Kalau pada bidang latar Kalau ada balok di bidang latar Maka sumbu X, sumbu Y nya Ya seperti biasa Sumbu Y nya vertikal Sumbu X nya horizontal Tapi kalau pada bidang miring Sumbu X nya itu Searah sama bidangnya Jadi ini nanti akan jadi sumbu X Oke Miring sejajar sama bidang Sumbu Y nya ya Tegak lurus terhadap sumbu X Nah ini nanti akan jadi Sumbu Y Sumbu X, sumbu Y Si W ini Karena dia tidak berada di sumbu X Juga tidak berada di sumbu Y Maka W ini harus kita uraikan Arah W nya ke bawah Maka pada sumbu X WX juga arahnya ke bawah Tapi miring pada sumbu X Ini WX Sumbu X ingat Selalu sejajar sama bidang miring Ini bidangnya Maka sumbu X sejajar sama bidang miringnya Dan W pada sumbu X Kita sebut sebagai WX Arahnya juga ke bawah WY Karena ini WY Karena ini sumbu Y Maka WY Arahnya nanti ke Kanan bawah ini Ingat W selalu ke bawah Mau dia WX sama WY Dia juga tetap ke bawah Tapi miring Menyesuaikan sama bidang X Sumbu X sama sumbu Y nya Terus Apa rumusnya? Kalau kita punya sudut theta Pada bidang miringnya Kita anggap ini sudut theta Kita bikin persamaan umumnya dulu Kalau sudut bidang miringnya theta Maka WX itu nanti dirumuskan sebagai WX sama dengan W dikali sin theta Oke Ingat kebalik sama F Kalau FX F kali cos theta Standarnya Kalau WX W kali sin theta Theta sudut di bawah ini Sudut kemiringan dari bidang ya Kalau WY W kali cos theta Oke WX W kali sin theta W nya nilainya berapa? 40 Sin nya sin 53 derajat Berapa nilai sin 53? Sin 53 itu 0,8 Hapalkan ini ya Cos 53 itu 0,6 Jadi kalau 40 kali sin 53 Berarti 40 dikali 0,8 40 kali 0,8 Dapatnya 32 N WY W kali cos theta 40 Cos 53 0,6 Maka dapatnya 24 N Oke Nah pertanyaan pertama Gaya normal yang ditanya Gaya normal Kalau dia berada pada bedang miring Gaya normal tadi arahnya Tegak lurus bidang Oke Jadi ke atas sana nanti gaya normalnya Tegak lurus bidang Oke Nah besarnya Gaya normal Tergantung dari siapa teman Siapa lawannya Kita ngitungnya pakai Sigma FY Sama dengan 0 Oke F yang ke arah atas Sama dengan nilainya Dengan F yang ke arah bawah sini Yang pada sumbu Y ya Yang ke arah atas sana siapa? N Kurang Yang ke arah bawah ini siapa? WY Sama dengan 0 Oke Ingat ini berarti F ke arah atas Atasnya sumbu Y positif ya Ke arah atas sana Sama dengan Atau dikurangi sama F yang ke arah bawah Sama dengan 0 Jadi hasilnya N sama dengan WY Berapa nilai WY? 24 Berarti Nnya jawabannya 24 N Oke Nah sekarang hasilnya yang B Yang A ini yang B Tentukan dulu arah gerak baloknya Kemana arah gerak balok? Karena bidangnya licin Diletakkan balok di sini Maka baloknya akan gerak kemana? Ya ke bawah sini Oke Geraknya Untuk arah gerak Karena dia bergerak pada arah sumbu X Maka Sigma F X Sama dengan M kali A Siapa yang gayanya Arahnya sama seperti arah gerak? W X saja Oke Yang melawan arah gerak? Nggak ada Berarti sigma F X nya cuma W X saja Pengurangnya nggak ada Kalau ada lawannya ke atas Berarti dikurangi sama yang ke arah atas sana Sama dengan M kali A Oke W X Apa rumus W X? Atau berapa nilai W X? 32 Masa berapa? 4 Dikali A Oke Maka dapat A nya 32 bagi 4 Berapa 32 bagi 4? 8 meter per sekon kwadrat Oke Ini kebetulan sama sama soal yang pertama tadi Kebetulannya aja Paham? Ini Gaya normalnya Ini Percepatannya Oke Kita cukupkan Video berikutnya Kita akan ngebahas Contoh-contoh soal Yang lebih banyak Yang berkaitan sama ini Oke Jadi jangan lupa di subscribe Biar nggak ketinggalan video berikutnya Oke Atau dicek aja Habis Video ini Nanti di end screennya ada Ada link untuk video kedua Lanjutan dari video ini Kita cukupkan Alhamdulillahirah Alhamdulillahirah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa